Gimana Pak? Ya, nama saya Rasidik, dari asli Lontar. Tolong perhatikan melayang kami yang ada di Lontar. Saya juga merasa kasian-kasian karena saya pribadi dari Lontar. Kecilnya pun saya melayan. Ya, tolong perhatikanlah melayan untuk desa Lontar. Sekarang-sekarang ini ya, aku kayak gimana, saya juga perhatikan melayang. Lontari, khususnya di nelayan selontari. Tolong saya minta sama Bapak untuk perhatikan melayang kami yang posisi di Lontar. Jadi begini, tahun kemarin itu kan kita juga lakukan pengabdian masyarakat, masih ingat ya, kita pengabdian masyarakat tentang perawatan mesin tempel kan, kalau mau bawa juga bengkanya di mana pasti jauh, harganya pasti mahal. Nah, kita ini berpikir begini, saya sama dia ada buat proposal untuk membangun bengkel perawatan mesin tempel di Lontar. Nah, sekarang ini kita mau buat untuk kita ajukan ke pemerintah, kan itu kan butuh dana yang tidak sedikit, karena harus ada peralatan-peralatan yang harus kita masukin di dalam bengkel gitu kan, tinggal butuh waktu, eh, butuh biaya yang butuh, apa, apa, besar. Nah, ini kita coba ada buat proposal. Mudah-mudahan, ya, punya kita ini tulus, misalnya kalau insya Allah kalau ini diterima, langsung kita sudah, sudah niat, konsentrasi seperti itu. Itu membayangkan bodi, bukan bodi saja, mesin. Bodi baru, kalau mesin nggak, terangga, nggak melaut juga kan. Itu juga, itu yang jadi pikiran kita. Sekarang lagi, nah sekarang kemudian di kampus, saya ada buat sampan. Kan saya lihat di sini sampan cuma satu. Nah, sekarang saya ada buat, saya sudah tunjukkan foto di Kotendi. Saya masih buat cetakannya tuh. Nah, saya kan cuma berharap mahasiswa yang kerja. Cuma karena ada COVID ini, pas bulan Maret kemarin itu tahun 2019 ya, itu mahasiswa tidak bisa rekam. Oh, 2019 ya? Nah, akibatnya dia masih sampai, baru cetakan belum selesai. Nah, insya Allah kalau nanti ini, tahun depan ada kebijakan untuk bisa masuk, itu bisa lanjut. Iya. Itu apa, sampan untuk rumput laut. Jadi dua itu yang ada pikiran saya. Saya juga berharap sama Bapak, mohon maaf ya, saya minta kepikiran dari Bapak, minta tolong sama Bapak, ya tolong hatikan kami yang ada di Lontar. Malah itu juga berlain. Dan begini, memang kita kesini, ini kan berdasarkan kebijakan pimpinan. Jadi pimpinan universitas, ada lakukan perjanjian kerjasama MOU, sama pemerintah kabupaten. Sudah tanda tangan, jadi dosen itu yang terkait dengan bidang kapal ya, itu kita nggak bisa ke tempat lain. Harus ke cerang di sini. Sikap, iya nggak bisa, kita nggak bisa ke tempat lain lagi. Terima kasih.